Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Ilman Afian. Di video kali ini, saya akan membahas tentang esai yang telah saya buat, yaitu penerapan komputer vision di masa pandemi. Nah, untuk yang pertama, saya akan membicarakan outline-nya, yaitu pertama adalah pengertian umum dari komputer vision, lalu kedua adalah penerapan dari komputer vision di masa pandemi ini, yaitu dengan thermal imaging, lalu ketiga ada mass detector, dan yang keempat adalah social distancing detector. Nah, yang pertama, apa itu komputer vision? Nah, komputer vision itu secara umum adalah salah satu bidang teknologi yang memungkinkan sebuah komputer ini bisa melihat suatu objek di sekitarnya. Nah, komputer vision ini bisa dihubungkan dengan kamera, banyaknya sih dihubungkan dengan kamera. Nah, pokoknya pada intinya, komputer vision ini, dengan komputer vision ini, kita dapat memerintah komputer untuk mengolah image atau objek yang ingin kita soroti. Nah, lalu setelah ini ada penerapan komputer vision pada masa pandemi yang pertama, yaitu thermal imaging. Nah, thermal imaging ini menggunakan teknologi thermal camera. Nah, thermal camera ini akan mendeteksi radiasi infrared, dan mengukur suhu dari permukaan orang atau objek. Nah, pada saat si kamera thermal ini menangkap gambar infrared dari seseorang, si data tersebut akan diolah dalam komputer dan akan dianalisis, sekaligus akan diklasifikasi. Nah, setelah diproses, si model atau objek tersebut akan didisplay atau ditampilkan ke dalam sebuah monitor. Nah, dalam monitor tersebut, kita dapat mengawasi daerah yang kita tempati, jika mana nanti ada orang yang misalnya terkena demam. Nah, bisa kita pisahkan dari tempat tersebut. Nah, untuk teknologi ini, thermal imaging ini, sudah banyak digunakan di negara-negara besar seperti Cina dan Taiwan, dan khususnya teknologi ini digunakan di bandara. Nah, yang kedua, setelah thermal imaging, ada mask detector. Nah, mask detector ini adalah pendeteksian apakah seseorang memakai masker atau tidak. Nah, untuk mask detector ini, kita akan menggunakan face recognition algoritma yang memungkinkan si komputer dapat mengidentifikasi apakah seseorang itu memakai masker atau tidak. Nah, untuk mask detector ini dibuat dengan dua tahap. Yang pertama adalah mentraining image atau model dari yang diinginkan. lalu yang kedua adalah mengklasifikasikan image atau model tersebut. Pada saat klasifikasi ini, nanti di outputnya akan seperti pada gambar terlihat yang dikotakin ada maskernya atau tidak. Nah, selanjutnya ada social distancing detector. Yang dapat dilakukan oleh social distancing detector ini adalah mendeteksi jumlah dan jarak seseorang atau objek yang ada di ruangan tertentu. Nah, untuk social distancing detector ini tahapan pembuatannya itu sama seperti mask detector kan tetapi social distancing detector ini ditambah harus menghitung rasio antara yang diukur dari jarak yang diketahui untuk referensi model yang diketahui. Nah, pada saat pengklasifikasian itu kan dari outputnya ada kotak-kotak klasifikasi yang menandakan itu tuh adalah orang atau objek. Nah, untuk di social distancing detector ini diharuskan untuk menghitung jaraknya dari si kotak-kotak tersebut. Nah, jika jaraknya itu kurang dari minimal maka si kotak tersebut akan berwarna merah yang ditandai dengan orang tersebut tidak melakukan social distancing. Nah, untuk menghitung rasio dan jaraknya itu bisa digunakan memakai rumus Euclidean dimana itu adalah mengukur titik tengah dari si kotak tersebut ke kotak yang lain. Nah, selanjutnya ada bahasa pemorgaman dan library yang dipakai untuk computer vision ini. Nah, untuk bahasa pemorgaman yang dipakai adalah bahasa pemorgaman Python. Lalu, untuk library-nya ada Keras. Nah, Keras ini adalah library yang menyediakan Python interface untuk artificial neural network. Nah, Keras juga bisa dipakai sebagai interface dari library-nya TensorFlow. Nah, untuk selanjutnya ada TensorFlow. TensorFlow ini adalah library yang dikhususkan untuk machine learning. Lalu, ada OpenCV. OpenCV ini adalah library yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi programming yang yang ditujukan untuk computer vision. Nah, lalu yang terakhir ada YOLO. YOLO ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk object identification. YOLO ini berbasis Convulsional Neural Network. Nah, lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan dari pemaparan yang saya bahas tadi bahwa penerapan computer vision di masa pandemi ini sangatlah bermanfaat. Kenapa? Karena dengan computer vision ini kita dapat mengurangi angka penularan COVID-19 di Indonesia. Kita bisa mengecek suhu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. lalu kita juga bisa mendeteksi apakah dalam satu ruangan itu banyak orang atau tidak. Dengan computer vision ini semua hal-hal tersebut akan dimudahkan. Oleh karena itu computer vision sangatlah bermanfaat di masa pandemi ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.